Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Rida Syahbani Dalam mata pelajaran seni budaya Disini kita akan membahas Masih dalam modul 11 Tetapi unit 2 Yang berjudul Karyaku dalam 2 dimensi Disini bahan berkarya seni rupa Adalah material habis pakai Yang dimana digunakan untuk mewujudkan Hasil karya seni rupa tersebut Nah sesuai dengan keragaman jenis karya seni rupa Terdapat berbagai fungsi Ada bertugas sebagai bahan utama Dan ada juga sebagai bahan penunjang Disini ada contoh Beberapa bahan kering dalam Karya seni rupa Yang pertama itu ada pensil Ada konte atau arang Terus ada pensil Ada krayon, ada pena Cat air, cat minyak, kanvas, kuas, palet, komputer, dan kertas Nah disini kita akan lanjut Ke contoh bahan cair seni rupa Disini ada cat air Bisa dilihat contohnya Cat air Nah disini cat air atau populer Bisa disebut dengan Sebutan akwarel Adalah medium lukisan Yang menggunakan pigment Atau dengan pelarut air Yang bersifat transparan atau mudah larut Nah secara umum cat air itu digunakan Di permukaan berwarna putih atau terang Karena sesuai dengan sifatnya Yaitu transparan Lalu ada kedua itu cat minyak Beda emang cat air sama cat minyak? Tentu beda Disini cat minyak itu adalah cat yang terdiri Dari partikel-partikel Pigment warna yang Sesuai dengan media minyak tersebut Dan warnanya itu sangat memikat Lalu ada yang ketiga Yaitu cat akrilik Nah bisa dilihat gambarnya cat akrilik Udah kelihatan kan Warnanya itu keluar Cemerlang Karena cat dengan tingkat kecemerlangan Tinggi ini bercampur air atau minyak Karena bersifat hampir sama Dengan cat air atau cat minyak lainnya Yaitu mudah kering Nah karakter cat ini adalah Warna yang dihasilkan itu sangat cerah Nah mengkilat dan cemerlang Teknik melukis cat akrilik itu Hampir sama dengan cat minyak Yaitu penerapan warna yang tebal Pada media gambar Yang bersifat itu cepat kering Membuat si cantini itu Paling disukai oleh Seniman atau pelukis lainnya Lanjut dengan cat poster Nah disini bisa dilihat berbagai cat poster Yaitu cat dengan pencampur air Atau karakter yang tebal Yang memblok Biasanya untuk membuat seni poster Seni kelaksani kaligrafi Seni tulisan Dan lain-lain Lalu ada yang kelima Itu pelindung cat Lah masih ada gitu Emang ada pelindung cat Ada tentunya bisa dilihat Jenisnya itu seperti ini Nah pewarna yang digosokkan Dengan tekanan tertentu itu Pada bidang gambar Biasanya cat dicampur dengan pastel Atau ditimpa Untuk menghasilkan warna lain Nah pastel ada dua macam Yaitu oil pastel Atau berupa batangan Lalu ada soap pastel Yaitu yang bersifat lunak Berbentuk serbuk Dan dioleskan oleh tangan Lalu dilanjut dengan Alat seni rupa Nah disini terdapat Empat alat seni rupa Bisa dilihat contoh-contohnya Satu persatu Yang pertama itu ada kuas Ada beberapa jenis kuas Dan itu pun berbeda-beda fungsinya Lalu ada yang kedua itu Palet Tau palet Nah disini itu palet Sebagai wadah Wadah warna Wadah cat Nah ketiga itu ada pisau palet Ada beberapa pisau palet Yang dapat digunakan Sesuai dengan kebutuhannya Lalu ada komputer Biasanya komputer ini itu Khusus desain grafis Atau khusus gambar digital Nah selanjutnya Ada media seni rupa Disini terdapat dua media seni rupa Yang pertama itu adalah Ada kertas Ada kanvas Nah disini kertas biasanya Untuk seni lukis batik Kalau kita melihat pelukis batik Seperti kertas kan Nah itu dihususkan untuk Seni lukis batik Yang kedua itu ada kanvas Nah kanvas adalah sejenis kain Yang tebal dan kuat Bahan ini dipergunakan Untuk membuat layar Atau dasar lukisan Nah selanjutnya Lanjut ke berkarya Dengan berbagai teknik Disini ada teknik arsir Nah teknik arsir ini sendiri Itu mempunyai tiga jenis Yang pertama itu Ada teknik arsir menyilang Menggambar tapi menyilang Jadi Teknik menulisannya itu Menyilang seperti Gambar di sini Bisa dilihat Lalu ada yang kedua itu Teknik arsir melingkar Lalu yang terakhir itu Ada teknik satu arah Bisa dilihat contohnya satu-satu Lalu yang kedua itu Ada teknik dusel Yang dimana teknik dusel ini Adalah teknik menggambar Dengan cara menggosok Sehingga menimbulkan Kesan gelap terang Atau tebal tipis Alat yang digunakan juga Seperti pensil Krayon dan konte Nah di sini ada Teknik blok Banyak kita jumpai Zaman sekarang itu pakai Desain grafis itu Menggunakan teknik blok Seperti gambar di sini Nah teknik gambar blok Adalah satu teknik Atau cara menggambar Untuk menciptakan Sebuah gambar Dengan cara menutup Seluruh objek Gambar dengan satu warna Nah sehingga terlihat Wujud globalnya Atau disebut dengan Silhouette Nah lanjut Di sini ada teknik kolase Bisa dilihat gambar kolase Di sini Nah kolase adalah Komponsisi artistik Yang disebut dengan Bermacam-macam bahan Alam atau non-alam Bahkan ada limbah Nah selanjutnya Yang terakhir itu ada Teknik akuarel Nah di sini Teknik akuarel itu Merupakan salah satu teknik Dalam menggambar Yang biasa dilakukan Dengan menggunakan Bantuan bahan cat air Baik Sekian yang dapat Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya Seperti Website kami Di pkbmalkata.com Facebook Pkbmalkata Manajaya Instagram Pkbmalkata Subofficial Dan terima kasih telah Klik video ini Jangan lupa like Comment Share And subscribe Untuk menunjukkan Dukungan kamu Terhadap channel ini Enjoy the video Pkbmalkata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.